Terima kasih telah menonton Indonesia merupakan salah satu negara terkaya di dunia Sumber daya yang melimpah membuatnya jenis sebagai sudan yang terlekat tepat di bawah garis katul istiwa Membuatnya menjadi poros cakrawala dunia Sumber daya alam Indonesia memang sudah tidak bisa diregukan lagi Data dari negeri rempah foundation ada sekitar 400 sampai 500 spesies rempah di dunia 275 di antaranya ada di Asia Tenggara dan Indonesia menjadi yang paling dominan Hingga kemudian dijuluki sebagai mother of species Begitupun dengan sumber daya manusia yang kita miliki Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnis suku bangsa Lebih tepatnya 1340 suku bangsa di tanah air menurut Jantus DPS tahun 2010 Dengan kedua sumber kekayaan tersebut Sudah seharusnya kita bisa memempaatkannya demi kemajuan bangsa Seperti misalnya pemempaatan dalam bidang sains pengobatan Banyak potensi sistem medis di Indonesia Yang bisa kita memempaatkan sebagai salah satu sumber kekuatan bangsa kita Terima kasih telah menonton Berikut wawancara eksklusif kami terkait potensi sistem medis di Indonesia Bersama narasumer Bapak Dr. Asef Ahmad Hidayat Yang merupakan salah satu ahli dalam bidang pengobatan komplementer Assalamualaikum Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Prita Sintia Saya dari kelas 3B satu peperawatan Dari kelompok 1 Ingin melakukan wawancara bersama Bapak Mengenai tentang sistem medis Nusantara Baik Pak disini ada beberapa pertanyaan Yang pertama menurut Bapak sendiri apa yang dimaksud dengan sistem medis Yang pertama yang dipahami ada dua kata ya Sistem dan medis Medis itu kan sudah hanya pengobatan Sistem Artinya Secara keseluruhan Yang kait mengait Yang bersifat dinamis Tidak diam Tidak statis Itu sistem namanya Belum sebab cukup Dengan demikian apa sebenarnya sistem medis adalah Prosedur Prosedur Yang berhubungan dengan pengobatan Untuk menangani penyakit dan kesehatan sebuah masyarakat Jadi ada di dalamnya ada perencanaan Ada praktek Ada praktek pengobatan Membikirkan obat Sampai juga rehabilitasi Penyembuhan dan juga kuratif Di dalamnya itu sistem medis Sistem medis itu ada di dalam masyarakat Apa itu masyarakat? Masyarakat itu kumpulan Individu-individu ya Hidup memiliki norma Jadi kalau begitu masih umur Iya masih umur Mas kita belum pahami Apa itu masyarakat? Nah Kalau sistem medis itu artinya berada di dalam masyarakat Bisa-bisa sistem medis itu ada di dalam komunitas Ada di dalam institusi Nah sistem medis itu Kalau begitu Kedudukannya sama dengan sistem-sistem yang lainnya Sistem politik Sistem pendidikan Itu kan sebagai subsistem daripada sistem sosial Berarti enggak? Jadi sistem medis itu sebagai sistem sosial Yang ada di dalam masyarakat Nah itu ada tiga Sistem medis itu menurut pendapat saya Kalau pendekatan sosiolog Sehat itu sistem medis barat Atau sebut sistem medis modern Yang kedua ada sistem etnomedis Yang ketiga ada sistem keagamaan Sama kedudukannya enggak ada lebih dan ini Jadi enggak bisa namanya Perawat atau dokter sombong pada perawat Jangan-jangan pengetahuan Tentang dia paham Dokter ini ada sistem medis barat Jangan-jangan perawat paham tentang etnomedis Sama kedudukannya dalam konteks sosial Kan sama-sama untuk menyebukan Paham enggak maksud saya? Itu disebut sistem medis Yang pertama sistem medis barat Atau modern Apa sistem medis barat itu adalah Sistem yang didasarkan pada Tradisi Yunani Tradisi Yunani loh Cara berpikir rasional Berkembang-kembang Mengadopsi juga pikiran-pikiran dari Dari para pengobat sistem Islam Pada abad pertengahan Sistem-sistem-sistem para dokter Islam Dari Afusina Misalnya Ibn Sina ya Atau Fessinia Dan lain sebagainya Termasuk Al-Kindi Dengan teori-teori apa Pengobatan hipertensi Dengan Dengan Viano Viano itu terkenal Al-Kindi Untuk pengobatan Untuk pengobatan hipertensi Itu Al-Kindi Seorang ilmuwan Arab gitu Ya Apa dasarnya Dasar pijakan filosofisnya adalah Pada pemikiran Cartesian Yang memandang bahwa manusia itu adalah Terpisah antara mind and body Antara pikiran Spirit gitu kan Itu berpisah Tidak terintegritas Karena itu memahami penyakit adalah Pada badai saja Tidak ada hubungan dengan Misalnya dengan pikiran Tidak ada hubungan dengan Spirit Maka Apa yang sebut dengan penyakit Yang disebut penyakit Menurut modern Karena bersyukur Rasional empirik adalah Adalah penyakit itu adalah Dimana ada organ tubuh yang rusak Ketika rasa sakit Sebut gejala penyakit Jadi jangan Kamu sebagai seorang perawat Nanti seorang perawat Jangan Ada orang yang kecing terus Gitu kan Itu kecing manis Belum tentu Ya kan Karena itu gejala Paham gak Gejala Itu berdasarkan Empirik Rasional empirik Artinya berdasarkan Pemikiran rasional Dan empirik Berdasarkan Pengalaman empirik Yaitu bukti-bukti indrawi Itulah Rasional empirik Nah yang kedua ada etnomedis Etnomedis itu etnis Yaitu praktek-praktek Produk pengobatan Praktek Dan tradisi pengobatan Dasar pada nilai budaya Yang dianut oleh etnis tertentu Dimana Penyakit dipahami Sebagai Dipresif sebagai Sebuah budaya Dan etnomedis itu bahwa Penyakit itu sebagai gangguan aja Gangguan pada kita Maka Disitu menjadi budaya Sehingga Ada etnomedis Ada beberapa Misalnya Disebabkan penyakit itu Karena faktor fisik Gitu kan Karena faktor Intrisik Di dalam tubuh kita Karena faktor luar Endogen Karena faktor-faktor alam Ada pun juga faktor Misalnya ada menyatakan Ini ada gangguan Dari makhluk yang lain Ada yang mengatakan Makhluk gain Ya terserah itu Terserah apa Sesuai dengan Prefesi kebudayaan tertentu Misalnya begini Salah satu bagiannya Pada pengobatan Pengobatan etnomedis Adalah salah satunya ya Sistem pengobatan etnomedis Di antaranya jamu-jamu Nah itu etnomedis Nah banyak etnomedis itu Etnomedis Cina Etnomedis Sunda Dan sebagainya Yang ketiga adalah Ada sebut etnomedis Religiu Atau keagaman Nah Sistem etnomedis keagaman Terbagi dua Ada keagaman Bersifat Palsafah Seperti Judaism Nah Dalam konsep Agama Hindu Misalnya Itu ada Sebut dengan Pasafah Samkyadarsana Itu terbagi tiga Penyakit itu Menurut dia Penyebab penyakit Dan penyebab Dan penyebabnya Menurut tiga Yang pertama Saya sebut satu aja Adihat Mika Bahwa penyakit Seseorang itu Disebabkan oleh Faktor Instinsik Dari luar Dari Tumbuh diri kita sendiri Karena pikiran Gitu kan Dalam tumbuh Melayakan penyakit Salah satunya itu Yang kedua adalah Profetik Profetik seperti Islam Itu sistem medis Islam Nah Etnomedis itu disitu Nah Etnomedis Nusantara Berbeda Selanjutnya Gimana Menurut Bapak Sistem medis Yang ada di Nusantara Ya Nusantara itu ya Nusantara itu ya Sekarang itu Masuk pada Indonesia Yang paling banyak Yang paling banyak ya Mayoritas Negaranya itu Ada Ada Filipina Gitu kan Ada Brunei Gitu Ada Malaysia Ada Siapa tuh Sebagian Wilayah Thailand Ya Yang namanya Tiga wilayah Yaitu Patani Singapur Yang punya temasik Itu Nusantara ini Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang memkuasa Diberikan kepada Bangsa-bangsa Melayu Ras Astrodesia Itu sangat kaya 85% Itu adalah Tanah Indonesia Nusantara Pada Khusus Pada umumnya Dan khususnya Indonesia 85% Tanaman obat Herbal ada di kita Nah inilah yang sebut Saya sebut tadi Bahwa Indonesia itu Sebuah negara yang Sangat kaya Sangat kaya Rempah-rempahnya Segala macam Kita harus bangga Makanya kita harus Pinter Menggali sumber daya kita Ini Jangan jadi orang bodoh Bangsa kita ini Akan maju Kalau dari Masiswanya ya Pinter Ya bekerja Keras Dengan semaksimal mungkin Kalau kita kan Bawa saya Beli baju dari Singapura Beli baju dari Perancis Padahal Beri baju Beri jeket kulit Dari Kanada Padahal Gak bagus-bagus Amat Gak kalah Produk sukaregang Sepatunya Juga gak kalah Nah itu yang gak benar Namanya Introfit Imperier Jadi kita Jangan menjadi Bangsa yang Imperier Kita bangsa yang Hebat Termasuk Bangsa kita itu Berkelana Melaut Sampai ke Madagaskar Hebat Nenek moyang kita Sebutnya Nenek moyang Pelaut Tapi kan Kadang-kadang Kamu takut Sama pelaut Padahal Tidak juga Karena Padahal kita Belah biasa Dengan lautan Nah itu Begitu Dalam Sistem medis Sistem medis Kita kaya Memiliki Nah yang Sebut dengan Sistem medis Nusantara Itu adalah Sistem medis Suku-suku Sistem medis Suku Sunda Jawa Aceh Minang Batak Kemudian Banjar Dayak Fakua Itu Banyak Sistem medis Kenapa Tidak mungkin Orang bisa Hidup hari ini Sebelum ada Orang Barat Kan mereka Penuh sistem medis Apakah yang Pernah sakit Perut aja Hanya manusia Modern Dalam Temuan Misalnya Kenapa Ada 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 Tempat Penyak Tidak 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 Penyakit Cancer Tidak 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 Hidup Selamat Sampai Hari ini Akhirnya Sistem medis Berlaku Disitu Sistem medis Suku-suku Menarik Nusantara Ada Yang Berdasarkan Misalnya Pengobatan Herbal Alaman Kalau sakit Perut Dulu Misalnya Minum Jamuk Kelutuk Atau Diregus Segala macam Dengan Diobati Segala macam Di rebus Segala macam Ada yang langsung Segala macam Atau Sabo Itu Yang Masih Muda Kulitnya Diminum Banyak macam Ada juga Menggunakan Manipulatif Body Manipulatif Body Misalnya Fijat Ada Pijat Pijat Contohnya Misalnya Kalau Penyakit Kalau Patah Tulang Kan Kita Udah Biasa Bukan Dengan Pakai Gips Segala macam Lama Tapi Dengan 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 Baut Ini Kadang-kadang Aneh Aneh Kan Orang Langsung Dibikin Pakai Kain Diam Satu Hari Tiga Hari Tapi Ternyata Penyayang Semua Ada Pensoal Kekurangan Kelebihan Semua Sistem Medis Suku-suku Kita Dan Ternyata Dicatat Oleh Dicari-cari Termasuk Naskah Naskah Kita ada Naskah Prembo Naskah Naskah Yang lain Sebagainya Itu juga Menunjukkan Bahwa kita Memiliki Sistem Medis Yang Misalnya Kenapa Kamu Lahir Ya Kamu Lahir Ya Kan Dulu Kan Banyak Bidan Ibu Kamu Boleh Jadi Bukan Sama Bidan Sama Dukun Sama Paraji Tapi Sistem Medis Sehat Juga Dengan Minum Batrawali Segala Macam Ibu Kamu Jadi Sehat Kalau Kamu Mungkin Sama Bidan Kalau Kamu Memiliki Anak Anak Kita Tapi Ibu Kamu Atau Saya Itu Sama Paraji Mungkin Ibu Saya Itu Sistem Medis Sunda Sistem Medis Jawa Ada Berdasar Penobatan Herbal Ada Mantra Mantra Ada Jumpe Jumpe Ada Jumpe Dengan Doa Doa Dengan Perdekatan Agama Itu Sistem Medis Yang Berkembang Di Nusantara Jadi Ada Yang Rasional Dan Empirik Di Sistem Nusantara Itu Karena Berdasarkan Susu Kekanah Itu Medis Itu Di Antaranya Sekaligus Biar Dipercepat Tadi Kita Bahas Sistem Medis Sistem Medis Nusantara Kira Kira Bapak Sistem Medis Nusantara Itu Ada Kekurangan Dan Kelebihannya Ya Ya Pertama Begini Sistem Medis Itu Kan Kata Saya Ada Dalam Sebuah Masyarakat Baik Sistem Medis Medis Barat Etnomedis Mupun Religious Medis Yang Disebutkan Oleh Siapa Namanya Oleh Orang Hindu Itu Ada Nilai Kekurangan Kelebihannya Gak Ada Semua Yang Sempurna Yang Sempurna Milik Tuhan Misalnya Begini Tiba Tiba Orang Gak Sembuh Karena Ada Seri Sepakta Envir Gak Sembuh Oleh Dokter Apapun Tapi Kenapa Tiba Tiba Datang Keulama Kekiai Dia Sembuh Ada Seorang Profesor Bahkan Dia Mengatakan Yang Hebat Saya Ada Yang Hebat Saya Saya Sebutkan Ada Sebuah Profesor Dia Orang Sudah Mengatakan Begini Yang Paling Benar Itu Ada Sain Agama Bohong Sama Satu Satu Dia Sakit Bahwa Australia Tidak Bisa Sembuh Dika Singapura Tidak Sembuh Ternyata Sama Pembatunya Dibawa Kecik Kajahan Sama Ulama Eh Sembuh Apanya Benar Islam Kan Gitu Artinya Apa Sistem Medis Itu Sama Memiliki Kekurangan Kelebihan Baik Etnomedis Ya Sebut Tadi Termasuk Etnomedis Sistem Nusantara Nah Yang Lebih Bagus Ada Kolaborasi Yaitu Pendekatan Holistik Jadi Maksud Saya Ada Tidak Hanya Bukan Obat Melulu Amdolipin Tapi Ada Pendekatan Yang Lain Pendekatan Spiritual Pendekatan Sekulugi Gitu Kan Dengan Doa Doanya Udah Baca Doa Ini Biar Tenang Hatinya Itu Karena Keikhlasan Segala Macam Gitu Ya Jadi Gak Bisa Satu Medis Dianggap Paling Murni Paling Paling Sampurna Harus Meraku Gitu Ya Harapan Bapak Untuk Sistem Medis Kedepannya Seperti Apa Ya Itu Yang Sebut Tadi Ada Kolaborasi Jadi Antara Misalnya Gak Boleh Menjadi Menjadi Orang Yang Sebagai Pelaku Pelaku Medis Pelaku Ahli Medis Itu Gak Boleh Sombong Perawat Bidang 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 Saya yakin Ilmu Itu Adalah Polio Gitu Kan Ilmu Itu Sedikit Jadi Saling Menganggit Bukan Jadi Rumput Ilmu Dalam Dalam Pilsafat Ilmu Pengetahuan Saya harus Sudah Dirubah Itu Terlalu Satu Sistem Saja Kebawah Itu Kan Pada Ilmu Pengetahuan Barat Saja Padahal Ilmu Pengetahuan Jiro Bapak Ada saran Gak Untuk Calon Tenaga Medis Ya Iyalah Sarannya Ya Sarannya Tadi Itu Sudah Kajelaskan Sarannya Jadi Pertama Gak Boleh Sombong Harus Seperti Kalian Itu Ya Perawat Harus Benar Mengabdi Kepada Masyarakat Jangan Duit Duit Sudah Perawat Susah Gaginya Habis Karena Diberikan Apansa Akhirnya Pusing Akhirnya Gak Ngurus Pasen Gitu Sudah 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 Meluangkan Waktunya Untuk Kami Semoga Ilmu Dan Bapak Bisa Bermanfaat Untuk Kami Terima kasih Sama Sama Dari Hasil Wancar Tersebut Setidaknya Kita Mengetahui Beberapa Banyak Hal Sangatlah Terbukti Memang Bahwa Negara Indonesia Sangatlah Kaya Banyak Sekali Potensi Yang Harus Kita Gali Demi Masa Depan Kita Nanti Sudah Saatnya Kita Bangkit Sudah Saatnya Indonesia Sebagai Macan Asia Yang Tertidur Bangun Dan Menunjukkan Eksistensi Neger Kita Kepada Dunia Sangatlah Mungkin Jika Kita Menjadi Poros Dunia Dalam Bidang Sains Pengobatan Komplementer Yang Kita Miliki Rasanya PC Indonesia Emas Tahun 2045 Sangatlah Mungkin Kita Dapatkan Apabila Kita Bersama Sama Memanfaatkan Apa Yang Kita Punya Sekarang Pada Pada Akhirnya Apa Yang Kita Punya Memang Sangat Baharga Tanah Surga Yang Dikatakan Banyak Orang Memang Benar Adanya Masa Depan Indonesia Sebagai Poros Sains Pengobatan Dunia Ada Di Depan Mata Bersama Dalam Kebersamaan Semangat Berkarya Kita Bisa Menggapai Itu Semua Terima Bisa Klug Bisa Bisa Mata Bisa Bisa Terima kasih.